Selamat siang Ya ini ya Sudah dipasang Dia punya headsink Headsink di MPPT Jadi Ini headsinknya Sudah terpasang Dan saya pegang Sekarang angetnya Lumayan anget Jadi proses Dia punya MPPT ini Panasnya terhantar Oleh headsink Jadi stabil Dia punya panas Nah ini Headsink siripnya Ada 12 sirip Nah itu siripnya Kelihatan Jadi bisa Dia punya panas Ter-transfer Di headsink Karena di balik MPPT ini Ada Mosfet Mosfetnya Yang menimbulkan panas Kalau lagi proses Dia punya MPPT lagi proses kerja Dan Dengan adanya headsink Kestabilan temperatur Bisa terjaga Yang akan Menjadi Awet Mosfetnya Nah ini Temperaturnya Ini lagi proses 350 Watt Ini temperatur 37,9 Nah jadinya Stabil terus Tidak melebihi 40 Sehingga Mosfet Menjadi awet Tidak mudah Jebol Atau terbakar Nah ini yang Dia punya Kapasitas yang 60 Amper Jadi cara Pemasangan Dia punya Headsink Seperti ini Jadi Headsinknya Ada Dua lembar Ada Dua lembar Di Baris Jadi dua Pas Dengan Bodinya Dia punya MPPT Itu mencapai 38 Derajat Saja Dia punya Temperatur Ampernya 27,5 Voltnya 23 23,8 Nah ini lagi Proses Produksi 126 Watt Ya begitu Sobat-sobat Jadi Untuk Memperpanjang Umur MPPT Supaya Awet Nah ini Kita pakai Kabel Bawahnya Kabel 22 22 22 Paralem Menjadi Satu Dengan Terminal Dan Kabelnya Yang kebawah Untuk ke Aki Dan Solar Panel Ini Sekitar 16 16 Mili Kita pakai Sehingga Energi Yang Dihasilkan Full Tidak Banyak Terbuang Ampernya Juga Nah ini Yang dari Solar Panel Output Solar Panel Jadi Dia punya Output 332 Tidak Jauh Beda Dengan MPPT Ya Kira-kira Begitu Sobat-sobat Semoga Bermanfaat Dengan Menambah Head sync Dan MPPT Menjadi Cooling Sebelumnya Terima kasih Atas Perhatiannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih